Polres Tanah Karo melakukan perombakan para pejabat utama yang bertugas di wilayah jajaran hukum Kabupaten Karo. Acara serah terima jabatan pejabat baru dengan pejabat lama ini digelar secara sederhana di Aula Polres Tanah Karo. Dalam rotasi jabatan tersebut diantaranya pergantian kasat Binmas, kasat Sabara, dan kasat Intel. Sementara itu juga dilakukan rotasi di jajaran Polsek yakni pergantian jabatan Kapolsek Mardingding, Kapolsek Juhar, dan Kapolsek Munte. Menurut Kapolres Tanah Karo perombakan ini biasa terjadi di tubuh Polri. Selain sebagai promosi personil, rotasi ini juga sebagai penyegaran. Lanjutnya diharapkan para personil yang baru menjabat dapat bekerjasama sehingga terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat. Tentunya di masa-masa ini kita berharap untuk para pejabat baru lebih giat lagi dalam melaksanakan tugasnya. Terutama di bidang kemanusiaan. Karena memang fokus saat ini di bidang kemanusiaan. Tetapi juga hal yang utama adalah tugas pokok kepolisian. Dimana dalam memeliharkan tikmas tetap menjadi fokus yang tidak bisa kita tinggalkan. Tetapi itulah yang utama. Terima kasih. Selain itu juga diharapkan kepada personil selama masa pandemi COVID-19 bekerja untuk masyarakat dan mengedepankan kepentingan masyarakat.